Halo semua kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming Nah oke teman-teman jadi kita kali ini main busi motor ID dan kita bakalan review OBB men Makanya kita lihat dulu men ini OBB nya gimana gitu kan dan ini dari si kolit 04 men kalau kalian mau kalian bisa cek juga linknya di deskripsi video men oke nah disini kita coba lihat di bagian garasi kita lihat dulu busnya ya kan apa ada aksesoris aksesoris atau bus-bus baru yang dia berikan kita enggak tahu men makanya kita sini mau cek aja Waduh nih kenapa lagi kalau pas record sinyal kurang baik tiba-tiba kita gak record aman-aman aja gitu kan cuy Wih Duh nih kita masih punya satu bus ya jadi kita nggak bisa cek lebih jauh sih memang kita beli strobo dulu aja cuy kita beli strobo buat supaya makin keren gitu kalau ngonten cuy ada strobonya gitu kan strobonya udah beda sih kayaknya nih Oke ini kita tambahin lagi nggak usah lah ya kan disini aja di kaca nih yang nggak usah norak banget gitu kadang kemarin gue buat terlalu banyak strobo dan semuanya pada komen Bang bus lu norak banget gitu kebanyakan strobo katanya men makanya ini kita simple-simple aja depan sama belakang aja cuy karena uang kita juga 214 ribu doang cuy aduh gimana ya Oke yang murah tapi bagus inilah dia Oke kita lihat cuy ini kita beli dulu situ duitnya udah nggak cukup cuy langsung keranjang eh 30% off ya kita beli dulu cuy watch and buy aduh untung cuma 15 detik nggak apa-apa kalau aja kita tungguin aja cuy sembari kita nambah durasi video ya karena tapi sebelum itu teman-teman buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini dan belum subscribe channel ini bisa langsung klik tombol subscribe nya juga cuy karena subscribe gratis sampai biasa sama sekali men kalau udah oke kita langsung lihat dulu ini gimana nih obb nya nih Oke mantep ya udah ada strobo meskipun masih bus yang paling buruk lah gitu kita coba sopir coy sopir nih driver utama nih Pak ini nih wih keren coy mentep ya toko Coba kita lihat bus bus orinya udah dirombak jadi gimana Apakah standar lampu depan diubah Hai WD apalagi yang diubah nih Oh ini udah pakai bus OHD ini masih yang kayak ginian dan ini masih masih pakai bus ya belum ada yang dirombak jadi truk cuy Oke kita langsung lihat ngelayap mulai awal mapnya seperti ini cuy wah spesial banget ini mapnya men spesial ya karena keren itu kita coba tes Yogyakarta Semarang mantep sih mapnya cuy dia kayak ala-ala apa ya map-map Indonesia beneran gitu ya kita coba lihatlah cuy meskipun dia masih nggak ada isinya gitu cuman fotonya aja di mapnya itu main oke bus kita udah lumayan keren cuy enggak terasa kita kemarin soalnya narik ngeblong gitu cuy kita hidupin strobo wih mewah sikit lah kita berhenti dulu men kita coba lihat sekitar Hai untuk pohon-pohon kok enggak ada pohon gitu biasanya kalau yang pohon-pohon lebat di sini tuh pohonnya besar-besar cuy ini pohonnya enggak terlalu besar-besar jadi standar cuy awannya awan yang biasa karena baru ini awan yang ada gitu cuy oke enggak papa awannya sih udah lumayan HD cuy keren bagus sih dia simpel-simpel gitu men enggak terlalu berlebihan gitu nah coba kita lihat kita dengerin soundnya cuy wih deh soundnya cuy drum seperti ini klaksonnya mantep cuy klakson satu klakson dua dan itu klakson tiga cuy eh klakson utamanya juga enak gua suka klakson satu sih kita langsung gas wih kasar banget cuy kayak mobil beneran ya wih mantep poh cuy kita pelanin biar suara kita tetap kedengeran enggak terlalu bentrok-bentrok banget ups nabrak ya nah ini spesialnya di mod OBB ini tuh di bagian trafik katanya mana itu pakai trafik ETS2 cuy oke kita coba lihat apakah beneran trafik ETS2 kita buktikan langsung men wih keren cuy tadi bagusnya di samping kasih strobo juga ya kan cuy kita malah uang kita juga enggak cukup tapi cukup sih tadi karena ada diskonnya gitu cuy wih ini bus kenapa ini dia kok bisa ya masuk situ Hai dan dia nggak bisa keluar cuy tuh trafiknya salah satu trafik ETS2 yang dibilang itu cuy keren sih men nuansanya di sini tuh kayak kayak nggak main busit cuy nih ini kayak main ETS men gila dong Hai keren banget ini modnya gitu men kayak smooth gitu ini juga udah gua pasangin kamera sinematik ya nih kamera sinematiknya misah dari men's gaming ini gua pasang sendiri tadinya cuy jadi karena kamera sinematiknya busitkan kurang gitu ini dari bawah kayak gini nih jadi lebih enak dilihat men kalau yang biasanya kan dia dari atas kayaknya ada macet men Coba kita lihat ih masih ada dong traffic off-road dari si alien GMP gitu wah kok bisa nyatu ya Wih gila jeneng kamera sinematiknya keren gantuh Hai kalian bisa lihat sendiri tuh keperbedaannya sama yang lama itu ya kamera sinematiknya meskipun ya masih jadinya kayak gini lah dianya ada beberapa bug tapi ya tetap enak untuk Hai untuk dilihat masih lebih enak yang inilah cuy karena dia dari bawah waduh trafficnya dong yang udah ngebak malah kita coba ambil foto tuh cuy traffic ets2 men keren ya itu tuh wih Hai sumpah cuy mantep cuy dilihat dari atas gini tuh kayak kayak enggak lagi menbusit lah gitu men kayak lagi main apa jadinya kalau ada musik kayak enggak menbusit ya kan wih di Hai keren banget itu kita ambil foto sekali lagi wih wih asli cuy ini busit keren banget ya sekarang ya gila busitnya memang perkembangannya pesat banget cuy apalagi dengan adanya mode-mode obb gini tuh jadi kayak ngebuat busit ada fitur tambahan gitu men tapi memang kamera sinematik kayaknya ada bugnya juga cuy jadi enggak terlalu ini juga tapi dia enaknya dari bawah men kalau bedanya kan busit itu dari atas supaya nampak bisa tetap jalan ini dia dari bawah jadi jalan kurang nampak tapi jadi lebih enak banget dilihat cuy gila dong mantep Oke kita coba dari kamera utama juga tetap bagus itu kita lihat bagian dashboard standar ya dashboard masih pakai standar cuy wih asfalnya juga enak men asfalnya model-model apa ya enak dipandang lah pokoknya cuy asfalnya gitu kan oh tapi trafficnya banyak yang ngebug cuy tuh ada yang nyasar kayak gini mungkin terlalu kenceng ya ini mode trafficnya speednya kita enggak tahu juga men karena kan speed awalnya enggak segitu jadi dia tiba dipasangin traffic speed yang kenceng jadi sering ngebug-ngebug gitu memang cuy jadi ya udahlah kita tungguin aja men nanti semoga ada fitur ori dari bawaan busitnya supaya kita enggak ngebug lagi kalau main pakai mode traffic traffican cuy tapi itu bakalan lama sih kita doain aja di versi 3.7 ada fitur itu men kita enggak ada yang tahu men semoga itu aja ya beneran gitu men kalau beneran ada udah si fix busit udah nggak ada obat lagi men nggak ada tandingan cuy kita tungguin aja men wih di tuh keren banget ya di sini dianya kayak udah mantep lagi tuh controller dari wih di liat tuh cuy mereka balap banget Nah itulah tiba-tiba kan ngerem nah itu yang ngebuat mereka ngebug gitu tuh kan karena terlalu balap karena ya gini memang cuy dia balap banget terus tiba-tiba ada tikungan dari depan kan mereka jadi lost control gitu jadi di lost control dong ngeri banget bahasanya ya Nah jadi ya kadang sering ngebug-ngebug kayak gini cuy tapi overall ya masih bisa lah untuk di kontrol ini fuso yang hijau itu ternyata trailer ya tuh waduh karena kita sendiri ngeri juga kayak kita lah kalau kita lagi ngeri main busit gitu kan kita jalan terus tiba-tiba kita balap ya kita pas belok suka nggak gigit bannya gitu juga untuk trafficnya men jadi dibuat balap pas belok dia enggak stabil nah jadi video kita sampai sini aja kita udah nanti kelamaan mungkin kalian yang baru pertama kali mampir bisa langsung klik tombol subscribe ya cuy oke sekian video kita hari ini dan sampai jumpa